Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Alhamdulillah keputusan sudah keluar Sudah masuk ke Instansi Sudah selamat pagi dari Jalan Limbao-Wolio Kami sampaikan pokok-pokok berita Mulai hari ini Polres Bau-Bau Melaksanakan operasi patuh selama 14 hari Hingga 28 Juli mendatang Bandara Betombari Kota Bau-Bau Berpeluang meraih penghargaan Bandara Sehat Tingkat Nasional Tahun 2024 Dengar inilah Warta Kepton pagi hari ini Tepatnya tanggal 15 Juli 2024 Bersama saya Bu Zuda Intro Pendengar kita ke berita yang pertama Secara serentak Polres Bau-Bau Yang ada di tanah air Akan melaksanakan operasi patuh Selama 14 hari mulai hari ini 15 Juli hingga 28 Juli 2024 Demikian pula Polres Bau-Bau Telah menyebar flyer Masyarakat di wilayah hukumnya Agar tertib berlalu lintas Demi terwujudnya Indonesia Emas Kaset lantas Polres Bau-Bau AKP Ridwan Di konfirmasi RRI lewat pesan Whatsappnya Mengatakan Terdapat 9 sasaran Yang akan menjadi fokus kepolisian Selama pelaksanaan operasi patuh Meliputi penggunaan handphone Saat berkendara Pengemudi di bawah usia Atau umur Berboncengan lebih dari 1 orang Bagi kendaraan roda 2 Dan tidak menggunakan Safety Bell Dan helm standar SNE Kemudian berkendara di bawah Pengaruh alkohol Melawan arus Dan juga melampaui batas kecepatan Kendaraan over dimension Dan overloading Serta kenalpot Tidak sesuai dengan spec Saudara kita beralih ke informasi berikutnya Bandara Beto Ambari Bandara sehat tingkat nasional Di tahun 2024 Yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Mengenai hal ini Afriansa menurunkan Laporannya Alhamdulillah Keputusan sudah keluar Sudah masuk kita Dan dalam waktu dekat Kita dari 6 instansi Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau Berpeluang meraih Penghargaan Bandara sehat tingkat nasional Tahun 2024 Yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Kemenkes Hal itu karena Nilai yang diperoleh Bandara Beto Ambari Pada tahap penilaian dokumen Berhasil melampaui Syarat minimal Yang ditentukan Setelah itu Tim penilai Dari Kemenkes Dan Kementerian Perhubungan Kemen Hope Akan melakukan Verifikasi lapangan Yang dijadwalkan Pada 24 sampai 26 Juli Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan Dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau Larano mengungkapkan Pada tahap penilaian dokumen Bandara Beto Ambari Berhasil memperoleh Nilai 97 lebih Dari minimal Nilai 85 Alhamdulillah Keputusan sudah keluar Sudah masuk kita Dan dalam waktu dekat Kita dari 6 instansi Kita juga masuk Salah satu yang dikunjungi Oleh tim verifikator Pihaknya optimis Nilai yang diperoleh Tidak akan berkurang Pada tahap verifikasi Lapangan Karena data yang dikirimkan Pada tahap penilaian dokumen Sesuai fakta di lapangan Dikatakan Rano Data tersebut Mencakup aspek kegiatan Meliputi penyelenggaran Kesehatan lingkungan Penataan sarana Dan fasilitas Peningkatan perilaku Hidup bersih dan sehat Keselamatan dan Kesehatan kerja Serta keamanan Dan ketertiban Kemudian aspek lembaga Meliputi keberadaan forum Sementara itu Balai kekarantinaan Kesehatan kendari Kepala Wilayah Kerja Bau-bau Alias mengatakan Dari 20 bandara Dan pelabuhan Yang masuk tim 4 Yang berhasil lolos Tahap verifikasi lapangan Hanya 6 instansi Salah satunya Bandara Betuambari Kita dari 20 bandara Dan pelabuhan Yang masuk di tim 4 Yang lolos itu Untuk kunjungan lapangan Itu hanya 6 Jadi kita untuk nomor 1 Dari 6 itu Yang terutama pertama Dari 6 itu Untuk lagu kunjungan Biasanya kalau yang 6 itu Kalau kita lolos Berarti kita nanti Biasanya itu Untuk mendapatkan 10 besar Dari bandara-bandara lain Ia mengatakan Pada verifikasi lapangan Akan dilihat secara umum Manajemen pengelolaan bandara Sesuai kriteria bandara sehat Setelah itu Akan diumumkan Peraih penghargaan bandara sehat Yang dijadwalkan Agustus 2024 Menurut alias Lolosnya bandara Betuambari Ketahap verifikasi lapangan Tidak terlepas Dari dukungan Kepala UPBU Betuambari Bau-bau Anas Labakara Salah satunya Karena dibawa Kepemimpinannya Membuat inovasi Gerak bersih Di tempat yang sama Kepala UPBU Betuambari Bau-bau Anas Labakara Menjelaskan Inovasi gerak bersih Bertujuan untuk Menciptakan tempat yang bersih Dan menjadikan orangnya sehat Jadi satu kegiatan Dua manfaat Nah di bandara Betuambari Kita melakukan Pembersihan tempatnya itu Sebenarnya hampir tiap hari Gerak bersihnya kita fokus Di hari Selasa Sampai hari Kamis Senin karena ada Upacara Terus Jumat Karena ada Senam Tapi tetap aja Membersihkan di Unit masing-masing Anas mengatakan Gerak bersih Fokus pada seluruh area Termasuk fasilitas Mulai dari toilet Sampai dengan pagar Termasuk Suhu ruang pelayanan Menjadi perhatian Semua aspek layanan Diupayakan Minimal standar Hotel Bintang 3 Dikatakan Anas Melalui inovasi Gerak bersih Dirinya juga bermaksud Menanamkan pola pikir Dan pola kerja Kepada jajarannya Sebagai pemberi layanan Yang maksimal Kepada konsumen Sehingga kata Anas Apa yang menjadi Keinginan konsumen Harus dipenuhi Seperti pelayanan ramah Tempat bersih dan wangi Serta punya standar layanan Reporter R. 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 Bau-Bau Afriensa Melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Buton Sudara Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Atau Polda Sultra Melaksanakan tes psikologi Terhadap pengawal Pribadi calon kepala daerah Untuk mempersiapkan Pengamanan Pilkada 2024 Dilansir antara Pes Kabak Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Atau SDM Polda Sultra Kompol Zuneidi Romansya Mengatakan Tes psikologi Diikuti 180 personil Yang mengatakan Pemeriksaan psikologi Tersebut menjadi Salah satu tahapan penting Dalam seleksi Pengawal pribadi Calon kepala daerah Untuk memastikan Pengawal pribadi Memiliki kesiapan mental Yang baik Dalam menjalankan tugasnya Dengan pilkada Yang seringkali penuh Dengan dinamika Dan ketegangan Menurut Kompol Zuneidi Maka stabilitas Emosional Serta kesehatan mental Pengawal pribadi Menjadi kunci dalam Menjaga keamanan Dan ketertiban Selama pemilihan Berlangsung Yang menyebutkan Pemeriksaan psikologi Ini mencakup Berbagai aspek Termaksud evaluasi Kepribadian Kemampuan Pengembalian Pengambilan Keputusan Di bawah tekanan Serta Kecakapan dalam Menghadapi situasi Darurat Dalam tahapan Pemeriksaan tersebut Kata Kompol Zuneidi Personil diberikan Serangkaian tes Dan simulasi Yang dirancang Untuk menilai Reaksi mereka Terhadap situasi Stres Dan potensi Ancaman Ia juga menjelaskan Pemeriksaan Psikologi Juga bertujuan Untuk mencegah Terjadinya Penyalahgunaan WWN Oleh pengawal Pribadi Zuneidi Juga mengharapkan Pengawal Pribadi Yang terpilih Nantinya Dapat juga Menjalankan tugasnya Dengan baik Menjaga keamanan Dan ketertiban Serta mendukung Suksesnya Pelaksanaan Pilkada Di tahun 2024 Khusususnya Di Sulawesi Tenggara Sebelum kami Akhiri Kembali kami Sampaikan Pokok-pokok berita Mulai hari ini Polres Bau-Bau Melaksanakan Operasi patuh Selama 14 hari Hingga 28 Juli Mendatang Bandara Betoambari Kota Bau-Bau Berpeluang Meraih penghargaan Bandara sehat Tingkat nasional Di tahun 2024 Dengar demikian Wata Kapton Pagi hari ini Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Kamu ucapkan Terima kasih Atas perhatian Anda Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih Atas perhatian Anda Kami berjanji Atas perhatian Anda Kami berjanji Atas perhatian Anda Terima kasih 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 Terima kasih